Teknik kimia tuh yang dipelajari apa sih, Vin? Maudie? Jadi kalau teknik kimia itu kita belajar bagaimana mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih valuable. Contohnya mengubah misalkan kayu menjadi kertas, kayak gitu. Kita belajar tentang prosesnya, gimana sih caranya mengubah kayu jadi kertas itu. Dari ketak karet menjadi bahan, gitu. Kayak ubi jadi ketuk lindri, gitu. Beno itu masak! Masak, kini sains, loh! Selamat menikmati! Eh, liat sadu aku kemoy banget dari Kak Boyen. Keren bajunya, gak gampang dirobatnya. Mas, ini tuh kartun yang pinter nyanyi. Apa tuh? Sinden. Sincan kan? Sinden. Sinden. Sincan. Sincan. Dicu banget kan, lihat. Terima kasih Kak Boyen. Iya, bagus. Boyen mau dong, kayak gini juga Boyen. Kalau kakak bilang mau, benar, nanti dikirimin katalognya. Ini anak Ben juga ada empat. Oh jangan, banyak. Ada crew, banyak Boyen. Jastip, jastip. Iya, iya, iya. Pak Surya, anak Benter gak dulu? Gak. Ranking gak? Ah, boro-boro. Gue seumur hidup belum pernah ngerasain ranking. Oh iya. Gak pernah? SD? Merah gue pernah punya rapat ada merahnya gue pernah. Is, aku gak, ish, rapat merah tuh kayak, ih apa sih. Jangan sok ganteng lo. Emang lo gak pernah dapet merah? Aku merah gak pernah. Bohong. Serius. Ranking, aku SD ranking. Boleh banget. Tapi makin tua. Makin goblok. Tapi biasanya gitu. Emang gitu SD tuh. Kamu pernah ranking Jill? Aku dulu ranking 3. Tapi muridnya cuma 4. Gak begitu ya. Gak, tapi dulu aku ranking kok. Aku waktu SD rajin. Ranking berapa? Ranking SD aku ranking 1 kok. Terus kan SMP aku aksel dulu. Akselerasi? Jadi cuma 2 tahun. Kok gitu? SMA? SMA unggulan. Sekarang nama tolol banget sih. Biasa terkenal dunia malam bro. Apaan sih? Otaknya udah gak belajar. Enggak gitu. Banyakan gini-gini ya? Sekarang gini. Sekarang gini. Apa lagi tuh? Coba, coba. Satu kali, satu kali gini. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo om. Ayo om. Ayo om. Lidahnya, lidahnya. Eh tapi abang ngomongin soal ranking-rankingan ya. Tamu kita kali ini. Tamu kita kali ini itu. Orangnya tunggu kiris. Pinter banget. Aku jujur suka banget sama mereka. Kenapa? Parah. Aku suka banget nontonin mereka ini. Jadi ini sekumpulan anak-anak pinter, parah bro. Cerdas-cerdas. Cerdas banget. Terus dikompetisiin gitu ya? Kayaknya dari kecil udah mengkonsumsi AADAH. Apa itu? Iya buat pertumbuhan otak. Omega-3 dan ginkgo biloba. Benar. Mereka ini kayaknya belajar itu dicari sama mereka. Kalau kita kan kalau bisa gak usah belajar kan. Iya. Hobi kayaknya mereka ya. Iya, iya. Kita lihat apakah kecerdasan mereka bisa mengalahkan kita-kita bertiga ini. Emang ada gitunya Gil? Enggak ada. Aku gak siap keliatan tolol. Ini dia Maudie, Kevin, dan Axel. Yeay. Sumpah aku suka banget tau nontonin kalian. Axel, Maudie, Kevin. Class of Championship ya namanya ya? Class of Champions. Class of Champions by Ruang Blue. Oh. Aku juga ditawarin tapi aku tolak sih. Iya karena kamu tolak. Iya tiba-tiba teman-teman ini yang super-super pintar ini viral banget gitu. Iya. Disukai sama banyak orang karena kalian adalah anak-anak yang sangat cerdas sekali. Betul. Dan pintar. Kevin sekarang kuliah dimana? Di NUS aja. NUS. 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 Aku teknik kimia juga sama. Teknik kimia tuh yang dipelajari apa sih, Finn? Maudie? Jadi kalau teknik kimia itu kita belajar bagaimana mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih valuable. Contohnya mengubah misalkan kayu menjadi kertas kayak gitu. Kita belajar tentang prosesnya. Gimana sih caranya mengubah kayu jadi kertas itu. Dari getah karet menjadi ban gitu. Ya bisa kayak gitu. Kayak ubi jadi getuk lindri gitu. Beno itu masak. Masak, ini sains loh. Ubi jadi getuk lindri. Iya. Dan itu singkong. Ya ampun. Ini gak ada yang jurusan ekonomi manajemen gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Bisnis-bisnis gak ada bisnis. Ekonomi manajemen masih mikir. Komunikasi kayak gue ini males mikir. Oke terus dari kecil memang udah ranking satu gitu-gitu? Kalau misalkan bicara soal ranking, ya aku alhamdulillah ya. Kalau misalkan dari SD aku dapet ranking. Cuma ya gak selalu ranking satu juga. Fluktuatif, tergantung juga. Excel juga? Ya sama sih. Aku juga dari SD emang udah tau maunya ke math. Jadi sukanya matematika. Emang suka matematika? Iya. Jadi aku fokus ke matematika. Terus juga di sekolah kebetulan waktu itu ranking satu. Sampai aku join ke olimpiade. Nah itu disitu sekolahku aku rankingnya turun gitu. Tapi tetep ranking. Karena fokus di olimpiade. Tapi itu olimpiade tinggi banget tau om. Apa? PON ya? E-PON. Oleh pada matematika? Worldwide? Iya keren banget ya? Iya. Eh eh mau nanya dong. Katanya kalau anak-anak pinter suka sering dicontekin. Waktu kalian sekolah. Kalian tipikal anak pinter kan ada anak pinter yang. Ambis-ambis. Udah kasih aja gak apa-apa tau gue udah santai gitu. Atau yang enak tau aja lo belajar kali gue keras nih belajar. Iya yang ambis gitu. Iya ada yang gitu-gitu. Lo kalau ada yang nanya lo kasih tau-kasih tau aja apa? Suruh belajar-belajar sendiri. Tergantung sih ya. Tergantung? Kalau misalkan kayak tugas barengan gitu kan. Kayak saling bantu gak apa-apa. Cuman jangan langsung dikasih jawabannya kan kayak gitu. Biar masih belajar. Kasih tau caranya aja. Metodenya gitu. Maudie juga gitu. Sebenernya kalau misalkan bicara kita itu orang pinter. Sebenernya aku gak pernah merasa diri aku pinter ya. Karena kalau misalkan aku udah ngerasa diri aku pinter. Aku gak bakal belajar gitu. Jadi aku merasa kayak yaudah ini part of my learning process aja gitu. Aku juga masih belajar dari banyak temen-temen juga gitu. Eh aku pengen nanya deh. Kalian expect gak sih kayak bakal se-blow up ini. Kan kalian eksposinya gede parah kan sekarang. Masih. Kayak di jalan tuh ada yang kayak eh. Excel deh, Excel gimana kamu. Aduh gak expect sih. Karena emang waktu aku join pun kayak. I see this kayak sebagai opportunity kayak. Untuk men-challenge diri dulu. Men-challenge diri gitu kan. Tapi gak. I expect bisa sampai se viral ini. Sedikenal itu. Sampai kalau sekarang pun. Jalan di MRT atau di mall gitu kan. Banyak yang nyapain gitu kan. Iya. Baik minta foto ya. Iya. Ada ibu-ibu bawa anak itu gak ngerjen PR. Iya. Iya. Karena belum ada sih. Belum ada ya. Jangan sampe ya. Iya. Kayaknya itu PRnya tata busana lah ya. Curuh bikin pola lo. Bingung-bingung. Susah gak sih bagi waktunya kan. Sekarang kayak banyak. Iya. Sekarang lagi kompetisi berarti kan. Lagi class of champion itu kan. Sebenarnya kalau misalkan syutingnya memang sudah kelar. Oke. Iya. Tinggal tayang lagi. Boleh kayak syuting-syuting sekarang itu susah gak? Mas bagi waktu belajar sama kayak. Monten gitu. Bukannya karena kompetisi itu masih ada belajarnya juga gitu. Kalau aku sama Kevin kebetulan di jadwal syuting itu kita udah libur semester. Kita udah summer break setelah final. Oh iya summer break lama ya. Iya. Singapura itu cepat soalnya summer break aja. Oh cepat gak lama banget. Mulanya cepat. Mulanya cepat. Oh mulanya early. Mulanya itu lebih cepat mulanya. Oh. Berarti lagi libur sekarang? Lagi libur. Kalau mau di? Tapi kalau aku waktu itu syuting sambil skripsian juga. Jadi kalau. Sudah skripsi? Iya udah. Berapa tahun? Udah alhamdulillah udah selesai tinggal sidang. Boleh tau gak judulnya apa skripsian? Anak kimia ini apa sih judul skripsinya? Apakah? Apaku cintaku kepentok abang-abang kantin? Itu FTP Monja. Judulnya apa skripsinya? Aku studi risiko investasi perancangan panel surya di jalan tol balimandara gitu. Oh oke. Oke 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 oke. Ini surya. Ini panel surya. Tapi kalian sekarang dikenal banyak orang. Untuk kesempatan untuk menyenangkan orangnya lebih banyak. Benar. Kalau belajar gimana? Kalau belajar dari jaman sekolah deh. Lu belajar tuh emang ah belajar ah. Atau kebutuhan, udah kebutuhan gue harus mau pelajar ini. Atau lu malah merasa challenge karena ada soal yang susah. Atau sebenarnya kalian ini sebenarnya gak belajar-belajar banget. Iya kan? Kalau aku sih jujur emang gak yang belajar-belajar banget gitu kan. Kan bener dia ini. Bukan, bukan. Dia pinter berarti ini. Karena kadang tuh orang kalau misalkan di kelas atau apa gitu gak berhatiin gitu. Mereka lebih pengen belajar sendiri lagi di rumah waktu mau tes kan. Tapi kalau aku lebih ke di kelas tuh merhatiin. Fokus gitu. Ya jadi lebih udah dapet gitu loh. Waktu mau tes pun ya lebih ke review aja gak. Sampai yang harus belajar banget. Kecuali kalau memang materinya susah. Lo Vin gimana Vin? Kalau gue. Belajar itu gimana? Apakah jam 7 lo harus belajar? Apa jam berapa gitu? Ada jadwalnya atau gimana? Kalau gue itu lebih ke apa ya. Kan gue memang dasarnya bukan anak yang pintar ya. Maksudnya bukan punya otak yang encer gitu kan. Jadi gue tuh kayak lebih konsisten sih. Kayak tiap hari itu ada belajarnya lah pokoknya. Tapi. Berapa jamnya itu nanya tergantung kalau misalkan udah capek. Mending aku stop. Daripada kalau aku lanjut tuh gak masuk semua materinya. Mending jangan di push berarti. Ya tapi konsisten gitu. Kayak seminggu minimal 3-4 kali kayak gitu. Mau di gimana? Kalau aku. Aku nyadar aku bukan tipikal orang yang jenius. Yang misalkan dijelasin langsung ngerti. Aku tuh bukan orang kayak gitu. Aku tipikal orang yang rajin. Jadi aku sebisa mungkin nyicil sih. Kalau misalkan ada ujian atau apa gitu. Jicil dari jauh-jauh hari. Terus aku buat target belajarnya perharinya tuh kayak gimana gitu. Disesuain aja nanti. Kalian ujian pernah ngopek gak guys? Ngopek apa? Ngebet, ngebet, ngebet. Yang itu. Apa untuk kopi kecil? Iya, ngebet. Masukin kos kaki saat. Kalau gak cewek-cewek dibalik rok nih biasanya saat. Pernah gak? Enggak pernah. Enggak pernah berarti ya? Abang aja itu. Pernah dapat nilai jelek gak? Seumur-umur. Paling jelek berapa? Paling jelek lu berapa? Apa inget gak, Sil? Sebenernya jelek gaknya tuh kalau misalkan ngomongin kuliah ya. Itu lebih ke relatif sih. Karena kalau di NJW sendiri pun nilai bagus jelek itu tergantung sama yang lain gitu. Jadi bisa jadi aku dapat 83. Ternyata itu jelek gitu. Karena yang lain dapatnya 90. Kan kita pakainya bell curve kan. Nah, tapi kadang juga aku dapatnya kayak 50 dari 100. Itu maksudnya bagus. Karena yang lain dapatnya 30, 40 gitu. Oke. Tapi lu pernah merasa, ah kurang lagi nih gua gitu. Sering sih kalau di kuliah. Apalagi menurutku susah. Persaingannya lebih tinggi ya? Persaingannya sangat ketat dan kompetitif. Lu kan? Kalau gua pernah KKM sih gua. KKM? Pernah hampir remedial. Oh hampir remedial. KKM nya berapa? 75. Tapi kapanin tuh aku liat di Instagramnya Maudie ya? Ada CP mungkin kontak person. Ternyata? Cantik pinter. Amin, amin, amin. Bayangin om, mereka disuruh hafalin kayak 100 item gitu dalam 1 jam. Sebenernya ada pertanyaan terus kayak di recall gitu. Yang barcode itu bukan? Barcode iya. Barcode juga ada ya? Ada. Iya barcode. Ini, ini, ini. Ini barcode apa? Air mineral. Wih, anjay barcode. Iya. Abang liat, bayangin ya. Dia hafalin barcode terus di dua angka terakhir. Kalau dikali 10% berapa? Eh, gila banget ya. Kok bisa sih kalian pinter banget. Gua bisa sih ikut itu kayaknya. Bisa apa? Nongkrong-nongkrong 30 menit. Tak! Memisan. Memisan. Kalau gua pecah lah. Ini dong. Overheat. Kita kan punya anak-anak nih. Maksudnya kita udah tau kalau bab. Aku gak punya, aku gak punya. Iya. Oh. Kamu lihat kalian. Maksudnya kan kita tau bahwa kita ini tolol bapak-bapaknya. Kok lu ngajak-ngajak gua sih? Gua gak mau ikutan gua kok. Metode apa? Yang kalian dulu kecil lakukan. Biar kalian tuh happy gitu belajar. Yang orang tua kalian lakukan ke kalian. Lebih ke ini sih. Kayak ditanemin dari kecil tuh kayak harus konsisten. Kalau aku pribadi ya harus konsisten belajarnya sama. Belajar tuh jangan terpaksa. Oke. Tapi belajar itu ya memang karena kamu mau belajar gitu. Karena kamu senang. Kalau terpaksa ya ujung-ujungnya meskipun kamu belajar 10 jam. Kamu bandingin sama orang yang belajar kayak senang gitu. Ya cuman 1 jam ya mending orang yang senang belajar kayak gitu. Efektif berapa lama sih belajar menurut lo ya? Belajar yang efektif tuh berapa lama? Kalau gua pribadi. Lu berapa Vin? Sejam? Dua jam? Dua jam mentok sih. Dua jam maksimal? Dua jam maksimal tapi efektif banget. Oke. Maudie? Iya sama dua jam. Dua jam? Aku juga ngerasa dua jam. Dua jam udah maksimal sih. Dua jam udah maksimal? Iya. Gua kayak lima menit udah pengen bakar dapet. Bakar dapet. Bakar dapet. Bakar dapet. Sumpah. Gua bocorin karbu. Gua bensin. Gua mulai sembor-sembor. Sembor. Sembor. Aku gak mau gini deh ini. Eh tapi kalian tuh ada bosennya gak sih guys? Maksudnya kayak. Ya apa ya. Maksudnya ikut kompetisi. Kuliah juga gitu. Ada bosen-bosen gak? Kayak ada yang. Burn outnya lah ya silahnya ya. Gege. Gak affordable kalo kata abang. Gak make sense. Gila gak make sense. Yang namanya bosen jenuh dalam belajar itu pastinya ada banget ya. Cuma cara aku mengatasinya itu tergantung dari sisi situasi dan kondisinya juga. Pertama mungkin cara mengatasinya adalah aku liat dari segi internal dan juga eksternal itu kayak gimana. Misalkan aku evaluasi diri aku internal itu seperti apa. Apakah memang pelajaran yang membuat aku bosen. Atau lingkungan yang membuat aku bosen atau gimana. Lalu disitu baru aku cari jalan keluarnya. Kalo misalkan aku emang bosen dari segi pelajaran yaudah aku belajar bareng sama temen-temen gitu. Aku cari lingkungan yang supportive. Sharing. Iya sharing kayak gitu sih Kak. Sebenernya. Oke. Lu berarti abroad berdua. Satu University tinggalnya berdua gak? Enggak. Beda-beda. Beda-beda. Sama-sama dalam kampus tapi beda tempat. Oke. Lu kenal gak? Hai-hai dong. Tau tapi belum deket. Oh ini orang Indo gitu. Soalnya kan kita kayak kegabung dalam satu komunitas olimpiade gitu. Meskipun beda gua kimia dia matematika. Tapi kayak kita pernah liat lah oh ini orang ini mukanya kayak gini gitu. Dan lu di luar negeri gitu. Maksudnya lu tinggal sendiri di apartemen gitu belajar. Pernah ngerasa lost gak sih? Aduh kayak. Lost aja gitu dan lu sendirian gak ada keluar gak? Gak ada. Sering sih kalo misalkan pas lagi sendirian gitu kan. Kadang tuh kayak. Kalo pas lagi materi susah atau belajarnya susah gitu kan pusing ya pasti. Kalo gitu aku biasa aku ajak temenku buat belajar bareng gitu. Terus diskusi bareng. Terus katanya kita. Di hawker food gitu. Lamihan. Lamihan. Kopitiam. Kopitiam. Gak, gak. Gak, gak. Di study room. Oh di study room. Iya. Keren study room. Bukannya itu biasa kita hindari ya. Iya. Iya. Mereka juga tersupport ininya. Kita study room suruh belajar. Belajar dimana nak? Di ruang tipi. Gila nulis kena nat nat ubin. Gretok, gretok, gretok. Gretok gitu. Belum lagi tersanyung lebih menarik kan. Iya. Jangan liat tipi. Jangan liat tipi. Eh kalian punya hobi gak sih guys? Kalo Kevin hobinya apa? Untuk healingnya deh. Healing gue main futsal gue. Oh futsal. Oke. Mau di? Sebenernya aku gak punya hobi yang settle gitu. Cuma kalo ditanya aku biasanya baking atau enggak main musik. Baking. Baking bikin kue. Bikin kue. Main musik. Kau main instrumen apa? Gitar. Oh main gitar. Keren. Ini pintar nyanyi juga beti. Iya dong. Masih pintaran kakak. Ini ya multitalenan. 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 Multitalenan itu buat masak. Kamu malu gak sih diliat mereka-mereka? Iya. Ini orang-orang pintar loh. Iya loh. Orang-orang pintar. Kamu masih aja multitalenan. Multitalenan. Iya. Adek. Kakak lagi kerja ya. Sorry adek. Tapi adek. Soalnya dia pernah di diagnosa. Kata dokter itu ada neuron-neuron dari sini. Yang kurang nyampe ke serebrum atasnya. Iya namanya goblok. Udah serius loh kak tadi. Enggak. Dia bawa ke rumah sakit. Kata dokter itu dicek. Di diagnosa ini apa namanya? Goblok. Aksal hobinya apa Aksal? Aku sebenarnya juga gak punya hobi yang tetap gitu. Cuma kalau lagi free time aku suka nonton film atau drama atau TV show. Anime-anime suka? Anime suka. Anime suka. Cuma aku suka banget tau mereka. Kenapa? Gara-gara aku suka like-in jadi muncul mulu. Sepintar-pintar itu ya? Iya. Guys if one day. Apalagi yang temen-temen yang kimia. Lu punya menemukan sesuatu. Ya apapun itu lah ya. Lu jadi penemu gitu. Lu bakal kasih buat negara ini. Dan dapet tawaran dari negara lain. Nah ayo. Nah. If one day. Gimana tuh? Tawaran disana pasti jauh lebih oke. Ya. Kevin. Nah mau di. Mungkin mau di juga lebih senior. A pasti kesini. B. Kirim ke negara lain. Atau C. Gimana nanti. Ini gua kasih amannya ya. Ini. Sebenernya kalau misalkan berdasarkan case itu. Sebenernya aku juga punya pengalaman. Dan apa ya udah pernah ngejalanin project. Yang lumayan besar juga yang. Sebenernya aku pengen kontribusi ini ke Indonesia. Namanya parasol. Atau printable alternative solarol. Ha? Jadi ada. Aku punya project namanya parasol. Printable. 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 Alternative. Alternative. Solarol. Solarol. Iya. Jadi itu panel surya. Dari limbah plastik. Dia bisa menghasilkan energi listrik. Oh. Gitu. Eh bentar abang malu gak sih dilihatin namanya. Malu gak sih oh. Ini menarik soalnya. Menarik menarik. Limbah plastik. Bisa menghasilkan energi listrik gitu. Dipaduin sama solar panel. Jadi. Kalo misalkan kakak-kakak tau. Panel surya yang sekarang itu kan bentuknya konvensional. Berat. Susah dibawa kemana-mana. Iya. Dan aku sama tim-tim aku. Berikan inovasi. Panel surya yang. Istilah gampangnya adalah kayak. Bungkus kado. Bisa digulung-gulung. Tapi bisa menghasilkan energi listrik. Kayak gitu. Simpelnya. Iya. Terus kayak. Emang dari beberapa pengalaman aku. Aku juga udah sempet ditawarin. Gimana nih kalo kita bantuin projectnya. Dari berbagai macam. Apa ya. Instansi gitu. Baik dari dalam negeri. Ataupun luar negeri gitu. Tergantung dari situasi dan kondisinya sih kak. Oke. Kalo misalkan untuk project aku sendiri. Kan namanya butuh research and development ya kak. Dan mungkin kalo misalkan diliat dari kondisi Indonesia sendiri ya. Berdasarkan datanya aja. Kita kan emang udah ketinggalan jauh dari negara lain ya. Kalo misalkan emang dikasih kesempatan ya. Mungkin. Aku. Bener-bener fokusin dulu. Di negara aku risetnya kayak gimana. Aku maksimalin dulu. Kalo misalkan ada beberapa part yang emang ketinggalan ya. Mungkin aku bisa. Kolaborasi dengan. Instasi yang di luar gitu. Jadi kita gak oke luar negeri aja oke dalam negeri aja gitu. Tapi kita bener-bener kolaborasi. Karena kan kita emang gak cuma fokus ke dalam negeri. Tapi kita pengen ke seluruh dunia juga kan skalanya. Keren. Tapi talking about solar panel. Di Eropa yang miskin matahari dalam tanda kutip. Mereka punya 4 musim dan matahari sering gak muncul gitu ya. Katakanlah di Inggris dan bagian United Kingdom kan jarang banget matahari gitu. Mereka masih pake solar panel. Sementara kita yang jelas-jelas di Katolik Setiwa yang mataharinya berlimpah. Belum. Menurut lo kenapa? Yang kata ibu-ibu kalo siang tuh panas bikin makan. Lu bayangin lu punya solar panel. Dikit aja lu taruh di Bekasi. Berapa kilowatt itu. Soalnya mahal gak sih om? Menurut lo apa? Developnya yang kurang atau memang awarenessnya sama solar panel? Ini sih Kak. Segi dari kondisi di Indonesia sendiri yang masih kurang. Karena kan sebenernya panel surya yang di Indonesia kan sebenernya masih mahal juga ya. Kalangan-kalangan di Indonesia gitu. Makanya aku sama tim-tim aku berusaha gimana supaya si panel surya ini bisa tetep accessible buat berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Gitu. Gua lagi mau bikin tuh. Lagi developing juga. Oh iya Kak. Emang kita sih tenaga surya baru gue sama surya Putra. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Iya jadi kita pake kayak sepeda statis gitu. Lagi cari nama. Jadi temen-temen bikin komunitas surya ya? Waktor tadi ya? Emang kita sih tenaga surya PLTS ya? Iya iya iya. Oh iya. Serem. Tapi balik lagi sih Kak. Mahal murahnya kan relatif ya. Iya iya. Kalo Kevin gimana tuh? Lu mau bikin apa Finn? Oh ini kamu bikin perkumpulan Kevin juga. Waktor. Mau kita sih tenaga Kevin. Waktor. Ada tanggung jawab sosialnya gak sih Finn? Kayak misalkan lu harus menemukan sesuatu buat human kind. Buat umat manusia gitu. Ada lu pernah kepikiran gitu gak? Ada sih. I wanna make something yang sangat berguna buat orang. Pengen berguna gitu pengen berguna. Aku juga banyak banget dikasih sesuatu sama orang. Mulai dari biasiswa dari ini gitu kan. Yang support dari ini. Jadi kayak dalam hati itu kayak pingin ngebales aja gitu loh. Dalam bentuk sesuatu yang nanti akhirnya bisa ngebantu banyak orang gitu intinya. Iya iya iya. Karena Mahodi kan ngeliatnya dari si researchnya itu kan dari limbah plastik yang udah susah banget nih. Udah jadi apa-apa gitu kan. Biasanya kan orang jadi kursi atau jadi apa. Jadi tools atau jadi apa gitu. Ini jadi energi. Renewable energy. Renewable energy. Keren. Apa tadi namanya? Spring roll. Apa tadi? Apa spring roll. Apa tadi? Langsung spring roll. Aksel gimana sir? Kalau aku kan kebetulan dapet kuliah itu full beasiswa dari Indonesia nih. Oke. Jadi nantipun aku bakalan balik ke Indonesia buat kontribusi. Mungkin aku lebih ke bidang pendidikan gitu ya. Keren. Karena aku juga suka ngajar. Oh kamu suka ngajar. Bikin bimbel. Excel bimbel. Bimbel, Excel. Ternyata masuk matematika. Gak cuma Excel doang. Bukan itu Microsoft. Microsoft itu. Oh my god. Tapi kalian pernah punya kayak rasa insecure gitu gak? Kan prestasi kalian tuh banyak. Tapi kayak aduh aku mau lebih nih. Pernah gak rasa kayak gitu? Insecure ya. Mungkin insecure pasti pernah lah. Sering bahkan. Kalau untuk diriku ya itu sering banget. Karena kan SD memang. Kalau kasarannya itu memang gak punya achievement apa-apa aku itu. Cuman yaudah di sekolah anak pintar. Sekolah pulang. Iya sekolah pulang. Terus belajar lagi. Besoknya kayak dapet nilai segini gitu kan. Yaudah gitu doang. Terus seharian aku. Sedangkan kayak aku ngeliat temen-temenku itu kayak. Habis sekolah. Ada yang ngeles. Ada yang lomba gitu kan. Nah itu kayak. Jadi motivasi aku itu. Buat ngalahin rahasia insecure aku. Dengan. Join lomba-lomba. Join olimpiad itu di kelas. SMP gitu. Oh i see. Kelas 8 kayak gitu. Keren 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 keren. Eh tapi kalian. Sorry ya. Kalian tuh jadi ini gak sih. Apa namanya. Nyari pasangan gitu. Jadi ya. Jadi. Jadi ribet gak harus pinter gitu. Mau dirinya nih mau dirinya. Aku nih deketin mau di. Iya. Pasti dia ngeliat tengok. Ah tolong. Eh tapi gak apa-apa tau. Cowok goblok sama cewek pinter. Kenapa? Anak anti pinter kan buat mamanya. Ya iya dia mau gak itu sama cowok goblok. Bukan suang anak. Iya. Diajak kopral gak nyambung gitu. Gak nyambung. Yang kamu lihat air terjun ya bagus deh. Kalo aku sih tekuah tongseng ya. Gak nyambung. Gak nyambung. Dia dari limbah plastik. Iya. Kata cowoknya. Lah buang aja ngapa sih. Iya. Jadi ada bikin standar gak sih? Yang penting sefrekuensi aja. Tuh bisa abang. Emang coba belum gak bisa sefrekuensi. Kan setiap orang punya kemampuannya masing-masing ya. Harus di bidang akademis aja gitu. Gak harus ranking satu juga. Hmm. Pinternya tuh dalam bidang apa nih? Iya. Iya. Kalo pinter bohong gak mau ya. Iya kan. Kalo itu. Nanti gimana? Nanti kalo ada cewek-cewek gitu. Hmm. Sama sih aku juga. Bukan nyat ke yang harus pinter akademis atau apa kan. Karena tiap orang kan unik ya. Ada kelebihan sendiri kekurangan sendiri gitu sih. Jadi lebih ke yang bisa cocok satu sama lain aja. Bisa kayak ngerti. Yang penting mantep ya. Iya. Kalo kayak aku gitu tuh. Iya. Iya. Bagus maksudnya. Iya. High quality. Mantep. High quality. High quality. Misalkan ada cewek cakep sesuai tipe lu. Tapi pake lipsticknya, lipsticknya diem dia yang gini. Kalo gitu berarti bukan tipe lu. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Kevin gimana Vin? Ada cewek cakep. Sempurna tipe lu banget. Tapi kalo ketemu kipas angin. Kipas anginnya diem dia yang muter. Sentry bugal bro. Sentry bugal. Guys gue ih. Ini ngefans banget gue sama kalian. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat terus. Ya. Mudah-mudahan. Bisa impactful buat pendidikan Indonesia ya. Abis itu balik lagi ke Indonesia. Dari negara kita dulu dong. Iya dah. Dari kita dulu. Ya. Jujur anak-anak kita mesti butuh kalian. Iya. Adek-ade yang di rumah belajar. Biar anda bisa seperti ini. Tidak seperti ini. Tapi kita balik lagi di Top Pot. Bye.